Bab ke-207 Javran merasakan tubuhnya membeku sejak memasuki ruangan Alfian. Meski begitu, ia tetap berusaha untuk profesional dan menjalankan tugasnya. Dua jam mereka habiskan di ruangan, membicarakan kerja sama bisnis yang akan disepakati oleh dua perusahaan itu. Sepanjang pembicaraan itu, Alfian banyak diam. Lebih tepatnya masih sedikit kesal dengan olah lelaki itu beberapa tahun lalu. Javran, kamu duluan saja. Saya masih ada hal penting yang mau dibicarakan dengan Pak Alfian. Ucap Darren. Sesaat setelahnya, Javran mengangguk patuh. Baik, Pak. Kebetulan saya masih ada pertemuan di luar. Baik kalau begitu. Javran berpamitan. Sejak tadi ia terlihat sedikit kaku dan ragu. Tidak seperti dirinya yang selama ini begitu percaya diri jika berhadapan dengan rekan bisnis. Sebuah kafe yang terdapat di pusat kota menjadi pilihan Alfian dan Darren untuk menghabiskan waktu setelah sebelumnya mampir ke masjid untuk menjalankan syalat asya. Oh iya, bagaimana kabar saudaramu? Gali, yang dulu sering ribut dengan liat. Tanya Darren, tiba-tiba teringat dengan sepupu Alfian itu. Untuk sementara Gali tinggal di Makassar untuk mengawasi proyek. Sepertinya dia betah tinggal di sana. Aku juga dulu betah saat tinggal di sana. Tempatnya menyenangkan. Darren menyeruput secangkir kopi. Oh iya, Al, kamu tidak bercanda kalau keluarga Abah akan pulang ke Makassar malam ini, kan? Kenapa aku harus bercanda? Alfian menautkan kedua alisnya. Kalau begitu malam ini aku mau main ke rumahmu. Setidaknya aku bisa bertemu keluarga Abah sebelum mereka kembali. Apa kamu tidak keberatan? Sudut bibir Alfian melengkung membentuk senyuman. Boleh, dengan senang hati. Baiklah, aku akan datang malam ini. Untuk bertemu Abah atau anaknya. Sambung Alfian setelah mampu menebak pergelakan Darren. Semuanya, aku kenal baik dengan keluarga Abah. Aku juga berteman baik dengan Raihan. Ucapnya, oh, aku pikir ada tujuan lain. Darren membuang napas panjang. Ia bukanlah sosok lelaki yang suka bertele-tele. Lebih baik ia berterus terang dan meminta saran dari Alfian. Kamu bilang, Melati belum menikah, kan? Memang belum. Belum ada yang lamar juga. Belum. Sahut Alfian singkat. Melalui ucapan Darren ia sudah menebak apa isi kepala lelaki itu. Tapi kalau mau pendekatan dulu, apa kamu sudah yakin? Bro, why not? Bukankah kita harus mencari jodoh yang berasal dari keluarga yang baik? Yep, benar. Tapi ada yang perlu kamu tahu. Soal apa? Alfian terdiam sejenak. Tampak lagu, namun ia merasa perlu memberitahu Darren sebelum lelaki itu melangkah ke tahap yang lebih serius. Aku harap kamu bisa memikirkannya dengan bijak. Ini mungkin akan membuat kamu sedikit terkejut. Tentang apa? Tanyanya, semakin penasaran. Beberapa tahun lalu, Melati sempat akan menikah dengan seorang lelaki-lelaki yang mengajak nyata aruf. Tapi, di hari pernikahan lelaki itu tidak datang. Umi bilang Melati memakai pakaian pengantinnya selama tiga hari untuk menunggu calon suaminya. Tapi lelaki itu tetap tidak datang dan tidak memberi kabar. Astagfirullah. Sekujur tubuh Darren terasa memanas mendengar barisan kalimat yang terucap oleh Alfian. Tapi apa alasannya tidak datang? Kenapa tidak membatalkan sebelum hari pernikahan digelah? Ceritanya panjang. Bro. Katanya dia diancam ibunya. Kalau nekat menikahi Melati, maka dia akan melihat mayat ibunya. Astagfirullah. Ini lebih gila lagi. Tapi, meskipun berada di bawah ancaman ibunya, lelaki-lelaki itu tetap salah. Apa dia tidak bisa memberi kabar? Itulah yang membuat Melati hancur. Kata Umi, Laihan pernah membawa Melati untuk menyusul calon suaminya. Calon suaminya tinggal di kota ini. Tapi, saat sampai di rumah itu, mereka malah dihina dan diusir. Dianggap tidak layak dan tidak pantas hanya karena status sosial. Sepasang mata Doran terpejam. Sejak saat itu Melati mengalami tekanan batin sampai akhirnya trauma dan depresi. Sekarang Melati sudah mulai pulih. Sebenarnya, dia tinggal di rumahku untuk menjalani pengobatan. Kasihan Melati. Jeti bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah, Sudah jauh lebih baik. Jawab Alfian. Maaf, bro. Sebenarnya bukan haku menceritakan aip orang. Aku memberitahu kamu sebagai bahan pertimbangan. Karena kamu punya niat baik kepada Melati. Kalau mau mundur, setidaknya jangan memulai. Kasihan keluarga Abah terutama Melati. Doran menganggu. Ia menarik nafas dalam. Entah mengapa dadanya tiba-tiba terasa sesak. Melati sudah pernah dipatahkan hatinya, dihancurkan mentalnya, diinjak harga dirinya, dihina ayah dan ibunya. Meskipun wanita dianggap ras terkuat di bumi, tapi mereka tetap memiliki hati yang rapuh. Ucap Alfian. Dan orang yang pernah mengalami trauma di masa lalu, mungkin bisa kembali mencintai dengan tulus. Tapi dia akan sulit percaya bahwa dia dicintai. Selama beberapa detik, Doran terdiam. Memikirkan segala kemalangan yang menimpa Melati dan keluarganya. Dan siapa laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Doran benar-benar geram. Bro, apa kamu tahu siapa laki-laki tidak bertanggung jawab yang pernah membuang Melati? Tanyanya. Mendapat pertanyaan itu, Alfian menganggu. Tahu. Saat tahu Melati tinggal bersama kami, dia sempat datang untuk meminta maaf atas kejadian beberapa tahun lalu. Abah memaafkan, hanya saja tidak memberinya izin untuk bertemu dengan Melati. Siapa dia? Sebelum memberi tahu, aku mau tanya. Apa yang akan kamu lakukan kalau tahu siapa orangnya? Sebagai orang yang punya kekuasaan, kamu akan sangat mudah menghancurkan orang itu. Apa aku mengenalnya? Tanya Doran semakin penasaran. Jawab dulu pertanyaanku tadi. Kalau tujuanmu untuk menghancurkan orang itu, maaf aku tidak bisa beritahu. Itu hak keluarga Abah? Tidak. Aku hanya ingin tahu siapa orangnya. Tidak ada niat lain. Alfian mengulah senyum. Ia tahu seperti apa karakter temannya itu dan ia percaya Doran bukan seorang pendendam. Manager humas kamu, Zafran. Kelopak mata Doran melebar saat itu juga. Apa yang didengar Doran dari Alfian membuat laki itu merasa sedih. Tidak dapat ia bayangkan bagaimana perasaan Abah dan keluarganya. Sebab setahunya, melatih seperti permata bagi keluarganya. Kini, lelaki itu sedang menyusuri toko-toko di sebuah pusat perbelanjaan. Niatnya untuk membeli kenang-kenangan untuk Abah sebelum pulang. Namun, langkah lelaki itu terhenti saat pandangannya menangkap sosok tak asing yang sedang berada di sebuah toko pakaian muslim. Umi, Tante Feni. Ia bergumam pelan sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Tak begitu jauh dari tempat dua wanita itu ada melati yang sedang memilih sepatu bersama Bian. Yang ini suka. Tanya melati, memasangkan sepasang sepatu di kaki mungil anak perempuan itu. Suka. Ini aja ya, Tante. Boleh, sayang. Selama beberapa saat Darn terpaku, kelembutan melati terhadap anak-anak membuatnya kagum. Assalamualaikum. Darn lantas mendekat dan menyapa. Waalaikumsalam. Melati langsung bangkit dari posisi berjongkok sambil menundukkan pandangan. Kamu melati, kan? Iya. Mas. Wanita itu menjawab ragu. Saya Darn, yang pernah tinggal di pesantren dan dididik abah kamu. Mungkin kamu sudah lupa. Oh ya, tadi kita bertemu di kantornya Alfian. Maaf, saya tidak menyapa kamu karena takut salah orang. Lagi pula, kamu juga tidak mengenali saya. Ucap Darn panjang lebar. Maaf, Mas. Saya tidak tahu karena sudah cukup lama. Ia masih menunduk sambil berusaha menajamkan ingatan tentang sosok lelaki itu. Oh ya, bagaimana kabar Umi? Abah dan Raihan? Alhamdulillah. Baik, Kak. Ayo, Mel. Kamu sudah selesai, kan? Suara Mama Fanny tiba-tiba muncul di belakang punggung Darn, membuat lelaki itu menoleh. Loh, Darn, siapa Mama Fanny? Assalamualaikum, Tante. Umi. Ucapnya sambil mengatupkan kedua tangan di depan dada. Umi menatap lelaki itu. Umi. Ini Kak Darn, muridanya Abah yang pernah tinggal di pesantren. Jelas Melati. Darn. Umi terdiam sejenak sambil berusaha mengingat-ingat. Oh, Astang Firullah. Maafkan Umi, Nak Darn. Umi tidak mengalih kamu. Kamu sudah dewasa sekarang dan kita lama tidak bertemu. Iya, Umi. Kebetulan saya sedang lewat dan tidak sengaja melihat Melati. Ya ampun, Mel. Mama tidak menyangka kalau kalian sudah kenal sebelumnya. Darn ini tetangga lama Mama yang tinggal di luar negeri dan baru pulang. Ucap Mama Fanny kepada Melati. Iya. Mah. Dan bukan hanya Mama Fanny yang terkejut. Umi dan Melati pun sama terkejutnya karena ternyata mengenal orang yang sama. Apa kabar? Umi. Alhamdulillah. Baik. Nak. Kamu sendiri bagaimana? Sama. Alhamdulillah. Oh ya, saya dengar dari Alfian bahwa sekarang Umi dan keluarga berada di rumah Alfian. Iya, tapi malam ini kami akan pulang ke Makassar. Darn menggangguk sambil tersenyum. Tante, kalau tidak keberatan, malam ini saya mau bertamu ke rumah Alfian. Sekalian mau bertemu dengan Abah dan Raihan sebelum pulang ke Makassar. Ucap Darn. Saya juga sudah bilang Alfian tadi. Dengan senang hati, pintu rumah kami semua selalu terbuka untuk kamu. Sahut Mama Fanny ramah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tante. Sesuai janji Darn tadi, malamnya ia benar-benar berkunjung ke rumah Alfian dengan membawa serta keluarga, termasuk adiknya, Lian. Makhluk menyebalkan yang sempat membuat Alfian nge-reo karena kepergok berusaha mendekati istrinya. Lian yang memiliki sikap selengan itu memang kadang membuat orang lain kesal. Lihatlah, betapa Alfian sedang menunjukkan betapa posesifnya ia terhadap sang istri. Kini, semua orang sedang berkumpul di ruang tamu. Suasana hangat menyelimuti oleh pertemuan tiga keluarga itu. Apakah Abah? Abah? Raihan? Lama tidak bertemu. Ucap Darn menyapa kedua orang itu. Alhamdulillah. Sangat baik. Kamu sudah semakin dewasa. Nak Darn. Balas Abah. Benar. Terakhir kita bertemu adalah malam sebelum kamu kembali ke Jakarta. Tambah Raihan. Benar. Satu bulan setelah itu, saya dikirim Abah untuk melanjutkan pendidikan dan baru pulang beberapa hari lalu. Oh iya. Maaf, kalau kedatangan kami menganggu. Kami datangnya tiba-tiba. Ucap Pak Din, ayah dari Darn. Tidak apa-apa. Pak Din, saya senang sekali bisa bertemu setelah beberapa tahun. Kebetulan malam ini, saya beserta keluarga akan pulang ke Makassar. Pak Din menganggu kramah. Saya tidak tahu kalau Pak Ustadz sudah beberapa hari di sini. Tadi saya juga terkejut saat diberitahu Darn. Makanya saya cepat-cepat datang. Alhamdulillah masih bisa bertemu. Iya, Pak. Malam itu Darn dan keluarganya dijamu di rumah keluarga Darmawan. Makan malam yang hangat dan juga berbincang di ruang keluarga setelahnya. Membicarakan kebiasaan-kebiasaan Darn kalau menimba ilmu di pondok pesantren. Saya jati ingat anak saya. Darn, dulu di masa remaja nakalnya Naudzubillah. Suka berantem, suka tawuran dan bergaul tidak jelas. Menggunakan obat-obatan terlarang. Saya sampai menyerah. Setelah menjalani rehab selama enam bulan, ada pihak keluarga yang menyarankan agar dia dikirim ke salah satu pondok pesantren di Makassar. Ayah ini senang sekali bongkar eporang. Darn mengusap wajah malu, teringat kenakalannya di masa remaja. bukan hanya suka membuat onar dan pembangkang. Ia juga dulunya pecandu obat-obatan terlarang. Kamu memang begajulan di masa remaja, kan? Sahut Pak Din. Yang penting masa dewasanya sudah hijrah. Alhamdulillah, Abah masih ingat kali pertama bertemu seorang pemuda urakan beberapa tahun silam. Darn, pemuda yang senang membuat keributan dengan para santri. Beberapa kali ia kedapatan berkelahi dan memukuli orang. Alhamdulillah, berkat didikan Pak Ustaz, Darn menjadi lebih baik dan memperbaiki hidupnya. Setelah beberapa tahun tinggal di pondok pesantren, akhirnya saya kirim dia ke luar negeri untuk menyelesaikan pendidikannya. Darn baru menyelesaikan program S3-nya bulan lalu. Alhamdulillah, saya ikut senang dengan keberhasilan anak Darn menyelesaikan pendidikan. Alhamdulillah, Abah, Jeti, niat saya berkunjung adalah untuk menyambung kembali silaturahin. Darn mengutarakan keinginannya kepada saya. Keinginan? Benar, Pak Ustaz. Kalau memang belum ada yang menghitbah Melati, saya mau meminta izin agar anak saya, Darn, untuk ta'aruf dengan Melati. Abah terkejut mendengar ucapan Pak Din. Seorang yang kaya raya dan terhormat seperti mereka, mana mau menjalin hubungan dengan keluarga biasa seperti keluarganya. Bagaimana? Pak, apa Melati belum ada yang meminang? Baik Abah, Umi, Raihan dan Melati terkejut dengan penutulan Pak Din. Raihan langsung menggenggam tangan adiknya. Alhamdulillah, saya sangat menghargai niat baik Pak Din. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya mau menolak. Ucap Abah, mendadak Sungkan. Tapi, untuk saat ini, anak kami, Melati, masih menjalani psikoterapi sebagai upaya untuk penyembuhan atas trauma psikis yang pernah dialaminya. Keberadaan Melati di rumah keluarga Darmawan sebenarnya adalah karena kebaikan keluarga ini yang ikhlas membantu kami, terutama Melati. Beberapa tahun lalu, Melati mengalami kejadian yang benar-benar mengguncang jiwanya, sampai mengalami trauma dan depresi berat. Dan sudah beberapa tahun ini juga menjalani pengobatan. Ada baiknya anak Darm dan keluarga pikir-pikir dulu sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih serius. Seperti inilah keadaan Melati yang sebenarnya. Jika Abah mengira Darm akan mundur seperti beberapa lelaki yang sebelumnya pernah melamar Melati setelah mengetahui kondisi kejiwaannya, maka salah besar. Karena kini Darm malah mengulas senyum tipis. Saya sudah tahu semuanya. Abah. Alfian sudah menceritakan kepada saya tadi. Raihan, Abah dan Umi menata apa lelaki itu. Niat saya insya Allah tidak akan berubah. Secepatnya kami sekeluarga akan bersilaturahim ke rumah Abah dan meminang Melati secara resmi untuk menjadi teman hidup saya. Abah kehilangan kata-kata. Entah harus bahagia atau sedih. Hatinya masih diselimuti keraguan tentang adakah keluarga yang tulus menerima putrinya dengan riwayat trauma mendalam yang pernah dialaminya. Sebelum itu, apa boleh Abah tahu apa yang membuat nak Darm seyakin ini? Kami hanya orang yang berasal dari keluarga biasa. Kami benar-benar tidak sepadan. Selain itu, di luar sana mungkin ada banyak wanita yang jauh lebih siap secara lahir dan batin. Sudut bibir Darm kembali melukis senyum. Menikah adalah ibadah terlama dan terpanjang dalam hidup. Saya memilih melati untuk menjalani ibadah terpanjang itu bersama saya dan insya Allah dia akan menjadi jalan saya untuk mencapai ridah dan surga Allah. selamat menikmati.